Assalamualaikum wr. wb ada rahasia yang nanti akan saya beritahu ke teman-teman agar tanaman mangga dalam pot tersebut tumbuh subur dan cepat berbuah seperti itu oke untuk yang pertama kita siapkan tentunya ada bibitnya ya ini ada bibit mangga Irwin yang mau kita tanam di pot kedua ada polybag atau pot ukuran 50 liter seperti itu dan tentunya ada beberapa pupuk yang nanti akan saya beritahu cara penggunaannya yang baik dan benar seperti itu oke langsung kita mulai ya untuk prosesnya yang pertama kita siapkan dulu media tanamnya ini ada media tanam ada campuran tanah halus dan sekampade ya seperti itu seperti ini sudah kita campur untuk perbandingannya itu satu dibanding satu atau dua dibanding satu juga bisa tergantung tingkat kehalusan tanahnya ya seperti itu oke tolong dibantu mbak tentunya langkah pertama kita isi dulu untuk polybagnya ya tanaman menfun仔 jadi sekarang kita akan mencubungkan tepat teman-teman jangan menarik akan menarik dan kita akan menarik menarik teman-teman jadi kita isi untuk polybag nya ya seperti ini padatkan sedikit kita padatkan kita ukur dulu ya seperti ini dan disini ada rahasia yang tadi saya katakan ya itu rahasia sebelum bibit ditanam jadi rahasinya adalah untuk dalamnya sini ini kita beri pupuk ya untuk pupuknya yang pertama ada pupuk NPK ya NPK ini bisa dicari di toko-toko pertanian ini ada NPK khusus buah dan bisa juga diganti menggunakan NPK lain ada NPK 16, 17 seperti itu caranya seperti ini ya kita taburkan kurang lebih 40 gram ya sekitar sini jika sudah NPK ada pupuk organik ya seperti ini ini ada super nasa granul ini pupuk organik modern untuk dosisnya cukup 250 gram kalau menggunakan pupuk kandang bisa menggunakan dosis yang banyak tapi kalau untuk pupuk organik ini cukup 250 gram atau juga bisa menggunakan yang seperti ini ini ada POP super nasa ya ini kandungan setara disini saya menggunakan super nasa granul untuk pupuk dasarnya inilah rahasia yang tadi saya katakan saya tabur juga sama seperti NPKnya tadi dan ini penting sekali ya jika sudah seperti ini harus kita tutup menggunakan tanah kita tutup fungsinya apa? fungsinya agar nanti perakaran tidak langsung mengena pupuk kimia tadi ya karena bibit masih kecil kalau langsung ke pupuk tadi biasanya ada efek stress sedikit jadi kita tutup seperti ini jadi biar dia mencari sendiri ya nanti untuk akar tunggangnya mencari sendiri pupuk yang tadi bisa diperlihatkan tutup seperti ini kurang lebih untuk tutupnya itu sekitar 2 cm ya atau 3 cm jika sudah ini kita buka dan ini ini penting sekali sekali lagi saya ingatkan dalam membuka polybag ini harus hati-hati ya jadi seperti ini jangan sampai pecah dan untuk tipnya agar media tanam tersebut pecah sebelum ditanam itu 2 hari jangan disiram dengan air dan juga jangan dipanaskan tapi ditaruh di tempat terduh kita 2 sampai 3 hari kita simpan dulu di tempat terduh tapi jangan disiram air itu fungsinya agar media ini mengeras ya jadi walaupun walaupun nanti ada sedikit yang goyah tapi tidak sampai ke perakaran tidak seperti ini ya ini tipnya seperti ini perhatikan kita taruh di sini ini usahakan pas di tengah-tengahnya ya dulu kita uruk lagi selamat menikmati ya jika sudah seperti ini 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 kita sedikit padatkan di sini nanti sesudah itu kita siram menggunakan air ya untuk penyiraman bisa menggunakan air secukupnya bisa dikira-kira sendiri dan yang paling penting lagi ya ini di sekitar pangkal batang ini ini sisakan sedikit jangan sampai terpendam seperti itu jadi jangan terlalu dalam sisakan sisakan sedikit untuk oksigen ya untuk oksigen masuk ke perakaran seperti ini ini juga sudah seperti ini kita siram menggunakan air secukupnya dan untuk pemupukannya itu bisa dilakukan setiap dua minggu sekali untuk pupuknya bisa menggunakan pupuk organik dan pupuk kimia yaitu bergantian ya jadi dua minggu organik dua minggu lagi kimia seperti itu untuk dosisnya bisa disesuaikan dengan tanamannya ya tanamannya seperti ini untuk pupuk kimia cukup 20 gram setiap dua minggu sekali bisa ditabur atau dicampur dengan air dahulu dan untuk pupuk organiknya bisa menggunakan pupuk organik modern ada pupuk organik cair dan padat oke jika sudah seperti ini kita taruh langsung di tempat yang kita inginkan seperti itu dan mungkin hanya itu ya video dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf saya hanya sekedar berbagi saya Eko dari Sumber Makmur Channel cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati